Selamat pagi, waktunya kita memperbarui berita terkini bersama saya, Aulia Nur Arhamni. Kita ke informasi pertama. Di depak Barcelona, Luis Suarez menangis haru, usai menjuarai La Liga bersama Atletico Madrid. Atletico Madrid berhasil jadi juara La Liga usai jadi pemuncak klasmen. Hasil itu didapat usai Atletico Madrid kembangkan rel Valadolid dengan skor 2-1. Dalam kemenangan tersebut, Luis Suarez menangis haru menceritakan pembuktiannya pada Barcelona yang telah mendepaknya. Suarez mengaku sangat bersyukur Atletico Madrid bersedia menampungnya. Kita beralih ke Indonesia. Di Medan, jual beli vaksin COVID-19 ilegal melibatkan oknum ASN dan dokter. Folda Sumatera Utara menetapkan 4 orang tersangka kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal. Vaksin tersebut diketahui merupakan jatah sipir dan narapidana lapas Tanjung Busta. Pelaku menjualnya dengan harga Rp250.000 per vaksin. Atas aksinya, pelaku terancam hukuman pidana penjara seumur hidup. Demikian berita terkini. Saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!